Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga yang lagi nonton video kali ini dalam keadaan sehat-sehat selalu dan keadaan baik-baik aja ya, kalau mungkin ada suatu permasalahan atau ada apapun di hidup kalian yang mungkin kalian lagi gak enak keadaannya, kalian aku doain semoga kalian cepat selesai, cepat sehat, cepat bahagia, cepat... vlognya cepat semuanya guys, oke? di video kali ini aku bakal bikin salah satu motor yang mungkin... motor ini tuh... legendary banget guys ya satu motor yang sangat legend dari Kawasaki yang dari dulunya itu emang udah punya hati di masyarakat dunia guys gak cuma di Indonesia guys, oke? aku bakal modif Kawasaki ZX10RR ini guys, oke? ZX10RR yang paling baru tahun 2021 aku beli dulu motornya, seperti ini kurang lebihnya sinematiknya buat kalian yang baru pernah masuk ke channel ini halo selamat datang dan kalau kalian belum subscribe, subscribe dulu oke? subscribe dulu dan jangan lupa like video ini dan jangan lupa komentar guys ya jangan cuma kalian nonton aja ya semoga kalian ada... ada satu komentar yang mungkin bakal membantu kontenku ke depannya gitu guys, oke? terima kasih dan langsung aja kita ke editor ke online konten, kita cari bike livery aku bakal cari livery bikes yang emang unik dari ZX10R ini guys, oke? kita current bike, terus ke mana? ZX10 nya nah disini ada Jonathan Rhea ini KRT, KRT, ini kayaknya udah terlalu mainstream ya guys ya untuk ZXKRT gitu-gitu ane guys kayak udah terlalu biasa dan aku gak mungkin pake itu guys karena itu sangat-sangat biasa banget dan agak kurang lah ya karena itu udah terlalu mainstream sih buat livery-livery itu ya, oke? udah livery-livery ZX lama ya terus ini ada masih kurang bagus-bagus seharusnya ZX10R ini harusnya bagus-bagus guys untuk livery-livery-nya cuma selama ini belum keliatan nih livery yang bagus banget tuh yang mana guys belum keliatan kecuali livery-livery KRT ya nah kalau ini ZX jaman dulu nih guys nah ya tapi kurang-kurang-kurang kurang-kurang livery-nya kok kurang-kurang ini guys terus udah masuk ke layar ke-10 masih aja belum ada livery yang bagus nah ini jarang nih guys ZX10R merah oke kita pake ini livery ini dibikin sama username dari R5-nya itu Nice oke Nice sesuai dengan nama user game-nya namanya Nice motornya juga nice guys ya motornya juga nice sebelum itu kita ke garasi change livery dulu ini ada beberapa livery yang udah aku download sebenernya tapi ini kebanyakan livery KRT kan nah kalau ini nice banget ini livery KRT tapi versi merahnya cakep banget guys ya ZX10R Jojo namanya tuh tadi nah kita copot dong dari bagian ini ini karena gak penting guys ya Nespion juga kita off kan terus buat ban pake ban sleek biar lebih racing look nambah racing look sebenernya ZTEC ini salah satu motor yang emang setiap tahunnya setiap new faceliftnya itu bakal jadi satu motor yang bakal jadi kayak gimana ya kayak panutan guys karena Kawasaki walaupun di MotoGP dia gak aktif tapi motor gedenya tuh keren-keren semua co motor gedenya Kawasaki tuh gak ada yang gagal co sumpah gak ada yang gagal satu pun buat moge-nya Kawasaki njir gak ada guys gak ada ngeribet kan Kawasaki di sektor apa di sektor big bike-nya ngeri banget ini kita pakein warna putih kayaknya guys putih kayaknya masuk gak sih masuk-masuk aja sih karena ada warna putihnya ya ini kayak berdera Indonesia ada berdera merah ada putih kita breaksnya gak usah next house nah ini kenal pot keren-keren maco kalau kenal pot buat ZTEC 10 ini disini tuh keren-keren banget anjir nah ini yang full system AC Project ini kenal pot kolong ini kenal pot Yosimura AT02 sleep on keren banget anjir ini ada Leo Finch ngeri banget kan bro nah ini dia guys kita pake sesuatu yang bacot biar nambah bacot moternya gitu kan bacotannya ngeri oke kita coba guys kita coba kayaknya nah tuh liat sendiri guys gimana gantengnya motor ini cok pake livery merah velgnya putih pake velg apa tadi marches ini kalo gak salah ini nuh astaga maman jernes banget ya gila gak gila gak guys gila gak guis kece langsung aja kita ke jalan raya buat coba motornya tentunya time trial kita ganti ganti helm kali ya guys karena ini helm udah dipake di konter kemarin jadi kita harus nanti helm dulu aku bakal coba pake helm apa ya KYT KYT masuk gak guys NHK kali ya tapi kok aneh jangan aneh kita pake helm yang jarang kupake aja shark shark boleh shark 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 oh ini keren nih oke nice good kita coba di circuit mana ya circuit mana yang kiranya keren guys buat ZX ini guys ZX ZX Kialami Kialami boleh kita coba guys langsung aja kita start dan yang belum like video ini coba like dulu guys ya thank you banget buat kalian yang udah like lipat ya guys ya sambil nunggu loading kalian subscribe dulu yang belum subscribe yang belum like like dulu oke guys nah langsung aja kita masuk ke in game nya dan gak tau kenapa suara di game ini jatek ini itu pedes banget co wah des pedesnya Polto ini dari orisinalnya udah dikasih apa ini steering damper ya co orisinalnya udah dikasih steering damper suaranya ngerinya co wow bisa kalian denger barusan suaranya sebelum itu kita coba launch control dulu bang buat jatek ini jateknya ganteng banget coy guys suaranya itu loh aduh aduh tau gak sih guys kayak mesin V10 anjir V10 atau V12 mobil co melengking buat gitu co kayak F1 suaranya anjir padahal mesin 4 silinder ya bisa segila itu suaranya co limitnya juga repotnya enak banget jir kering tuh dengerin guys suaranya suaranya anjir wop nice aduh lebar dong boy ala tapi ya guys ya buat jatek ini yang baru itu awal keluar tuh kayak aneh guys kalau menurutku ya karena bodi depannya aneh guys fairing depannya cuma makin kesini diliat keren juga emang tuh jatek sekarang ngeluarin tuh awal-awal tuh kayak aneh contoh kayak jatek 636 yang sebelum sekarang guys yang jateknya mirip jatek 25 itu dulu awal-awal release kayak aneh guys aku liatnya guys kayaknya kok makin kesini kok cakep gitu anjir selamat menikmati selamat menikmati wow terlalu nice sih guys oke deh ya guys ya thank you yang udah nonton video ini sampai selesai thank you banget yang udah subscribe terima kasih buat kalian dan kalau ada pertanyaan atau ada apapun itu kalian mau tanyakan kalian tanyakan di kolom komentar aja guys dan thank you ditunggu next content dari aku guys selamat menikmati selamat menikmati